Antisipasi dan meminimalisir dampak bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Semarang optimalkan kemampuan tim relawan dan menambahkan alat peringatan dini bencana yang terkoneksi dengan aplikasi Simpantau. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut awal musim hujan periode 2022-2023 di wilayah Jawa Tengah terjadi lebih awal satu bulan dari normalnya. Menghadapi terjadinya potensi bencana alam yang kemungkinan terjadi saat musim hujan seperti tanah longsor dan banjir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Semarang melakukan sejumlah antisipasi penanggulangan bencana, termasuk mempersiapkan sarana dan personil atau tim relawan. Untuk persiapannya ekstra, ribuan tim relawan ini akan melaksanakan gila di lapang dalam menghadapi ancaman bencana pada musim penghujan. Selain menyiapkan performa tim relawan, BPBD Kota Semarang juga menambahkan lima alat sistem peringatan dini bencana atau IWS di sejumlah daerah haliran sungai rawan banjir seperti di Kelurahan Pudak Payong, Tubuh Suharto, Mayang Sari, Jati Barang, dan Sungai Banjir, Kanal Timur. Alat ini kemudian terkoneksi dengan aplikasi Simpantau yang diluncurkan BPBD Kota Semarang pada Agustus lalu dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh peringatan dini bencana. Alat-alat ini kita bekali dengan aplikasi Playstore. Jadi Playstore ini mereka, warga sekitar mereka wajib menownload ramai aplikasi Simpantau, mungkin nanti dari masyarakat Kota Semarang bisa menownload aplikasi tersebut, Simpantau. Itu nanti dia akan juga real time. Jadi ketinggian air, termasuk juga notif-notif yang muncul itu langsung masuk ke dalam lapi masing-masing masyarakat yang menownload aplikasi tersebut. Sementara untuk wilayah bencana di Kota Semarang, masing-masing wilayah memiliki kerawanan dan potensi bencana berbeda seperti banjir, longsor, dan rok, sehingga diharapkan masyarakat selalu waspada dan siaga terhadap peringatan dini bencana pada musim penghujan untuk meminimalisir dampak bencana. Febriana Mila, Kumpas TV, Semarang